Hai, berjumpa lagi dengan Sir Debbie dalam acara Akraf Class. Nah, sekarang bulan ini karena temanya adalah My Family, nah kita mau buat akraf kita bersama dengan keluarga. Nah, hari ini kita mau buat apa ya? Hari ini kita akan buat Bingdom Fish. Apa saja alat dan bahannya? Yang pertama adalah kertas bufalo, kemudian kita perlu menyiapkan kertas origami, kemudian lem, gunting, pensil, dan cetakan yang berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir adalah tutup botol minuman. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu dengan menggunakan cetakan yang ada. Kalian bisa pakai alat-alat yang ada di rumah yang berbentuk lingkaran ya. Kita akan membuat dua buah lingkaran. Kemudian kita akan gunting lingkaran ini. Ya, inilah hasilnya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sirip dan murudnya. Caranya kita bisa lipat. Kemudian kita buat bentuk lo. Kita buat buah-buah. Kemudian kita gunting. Ya, jadilah seperti ini. Kemudian kita juga akan membuat ekornya. Kita bisa lipat lagi. Ya, kita buat cetakan seperti ini. Kemudian kita gunting. Ya, jadilah seperti ini untuk ekornya. Kemudian kita akan membuat bulatan-bulatan dari kertas oligami menggunakan cetakan tutup botol. Bila sudah, kita akan gunting setiap bulatan-bulatan ini. Nah, sekarang kita akan membuat mulutnya. Kita akan gunakan claim atau menggunakan double isolatif. Demikian ya hasilnya. Demikian ya hasilnya. Setelah kita tempel. Kemudian, kita akan buat siripnya. Dan kita tempel di atas lingkarannya. Seperti ini. Kita akan beri ekornya. Kita juga beri lip. Kita tempelkan tepat di belakang. Ya, kita kira seperti ini hasilnya. Taraaa. Jangan lupa, kita beri matanya ya. Kita akan buat matanya terlebih dahulu. Ya. Kita buat satu lingkaran kecil. Untuk kita tempel matanya. Kalau sudah jadi bulatan seperti ini, kita beri lip. Supaya bagus, kita beri lingkaran kecil. Kita beri warna hitam. Kemudian, perhatikan. Kita akan buat setengah lingkaran di atas matanya. Dengan claim. Kemudian, bulatan-bulatan yang terbuat dari origami. Kita lipat menjadi dua. Kemudian, kita tempelkan. Disusun yang rapi ya. Kita tempelkan. Mengikuti garis yang kita buat menggunakan lem tadi. Setelah semua, kita beri lemnya di dalamnya. Ya, di dalamnya. Kita kasih lem lagi. Kemudian, kita beri lemnya di dalamnya. Kemudian, kita buat lingkaran yang satunya. Kita akan buat supaya bagaimana ikan ini bisa bergerak. Lingkaran yang satu, kita lipat menjadi dua. Setelah kita lipat menjadi dua. Kemudian, kita beri double isolatif atau kita beri lem. Setelah itu, kita akan tempelkan di belakang ikannya. Kita samakan. Kita samakan. Nah, inilah hasilnya. Ding dong fish. Menarik, bukan? Demikianlah kreasi kita pada hari ini. Sampai ketemu pada kreasi berikutnya. Daaah!